Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris, secara resmi membuka Lomba Serba Melayu Jambi dalam rangka merayakan Hari Adat Melayu Jambi yang bertepatan pada 2 Juli 2022 ini. Dalam rangka memperingati Hari Adat Melayu Jambi yang bertepatan pada 2 Juli 2022, Lembaga Adat Melayu Jambi mengadakan kegiatan selama sepekan. Kegiatan tersebut diantaranya mengadakan Lomba Lagu Daerah Melayu Jambi, Lomba Seloko Adat, Lomba Busana Adat Melayu Jambi, Lomba Pantun Melayu, serta mengadakan Donor Dara. Lomba ini diikuti oleh seluruh masyarakat Jambi yang dilaksanakan di Balai Rum Sari, Lab Provinsi Jambi dan dihadiri oleh Ketua Lembaga Adat Melayu Jambi, Hasan Basri Agus, serta dibuka secara resmi oleh Ketua TPPKK Provinsi Jambi, Hesnidar Haris. Dalam kesempatannya, Hesnidar Haris mengungkapkan dengan diadakannya Lomba Adat Melayu Jambi ini merupakan salah satu bentuk promosi tentang adat dan kultur budaya yang ada di Provinsi Jambi. Dan harapan kita adalah dengan Lomba-Lomba Lomba ini akan semakin banyak yang sudah kenal dan bisa dengan pelaku-pelaku daerah yang terkenal bagaimana baju khas daerah kita Provinsi Jambi. Dan kedepannya tentu saja harapan kita bahwa ini supaya kita sama-sama melestarikannya dan memperkenalkannya kepada masyarakat kita. Sementara Ketua Lomba Jambi, Hasan Basri Agus, menyebut perlombaan yang diadakan Lomba Jambi ini sebagai upaya untuk mengenalkan kembali adat Melayu Jambi kepada masyarakat serta menumbuhkan minat anak muda Jambi terhadap budaya Jambi. Sehingga kita harapkan anak-anak kita mulai dari anak-anak yang sudah sudah mengerti tentang adat sejadar pada dasarnya adat sejadar Tuan Lomba ini bukan sopan satu. Dan sejadar yang kemana kita mematuhkan sebagai sesuai dengan seorang udara yang dikepatkan adat selama ini adat tersebut akan secara-sara yang berhasilkan kita. Terima kasih telah menonton!